Anak atletik Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri dalam mengungkapkan dan pengangkapan pelaku penyebar berita-berita bohong atau waks dan ujaran kebencian. Mari selamatkan Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu saran dan ujaran kebencian dengan tidak menyebabkan berita-berita bohong dan ujaran kebencian dari sosial media. Kepada orang lain untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Timur yang aman dan polisi. Mari tolak berita hoas NKRI. Harga mati.